selamat sore menjelang petang para sahabat semua di kesempatan kali ini saya kedatangan customer motor mega pro monostock yang seperti ini yang tepatnya itu motornya itu masih karburator dan dimana keluhan dari motor ini mengalami berbet alias ngempos ketika dipakai jalan jadi motornya itu tidak bisa lari alias tarikannya itu ngempos jadi tak ada tenaga sama sekali ketika ditanjakan pun terasa berat seperti enggak kuat ataupun di jalan datar ketika kita bikin lari kencang itu nggak bisa jadi motornya itu lelet sekali pokoknya tarikannya ngempos tak ada tenaga lemot seperti itu ceritanya jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit share atau berikut tutorial mengenai bagaimana cara mengatasi hal tersebut seperti yang terjadi pada motor ini nah karena keluhannya itu itu ngempos alias moternya itu tidak bisa lari tarikannya berat ini langsung kita lepas dari bagian karburator di karburatornya sudah kita lepas seperti ini penampakan bagian karburatornya jadi seperti ini bentuk karburatornya ini karburatornya sudah kita lepas sudah kita bersihkan tadi sudah sudah kita cek bagian spearnya ternyata di bagian spear itu normal terus di bagian cuk ini juga normal terus TPS nya juga normal jadi semuanya normal untuk koin skepnya juga seperti ini jadi koin skepnya masih rapet tidak bocor nah jadi karburatornya itu masih original mereknya itu keihin masih made in Japan nah ini tadi kan sudah kita cek di bagian sekuyer sekep juga normal sekuyer normal TPS juga normal tapi motor mengalami lelet jadi di gas itu seperti tak ada tenaga sama sekali bukan telat bensin tapi seperti empos tenaganya itu jadi tiap ditarik gas itu menengah ke atas itu malah kayak balik seperti itu ceritanya nah ini tadi sudah kita cek nah setelah kita cek bagi semua ini kan di bagian karburator ini aman semua jadi tidak ada keluhan yang intinya untuk pengecekan bagian sekuyer normal TPS normal bagian koin skep ini juga normal nah ini setelah saya amati itu ternyata di bagian pakum itu mengalami masalah ini nih pakumnya hasilnya akan masih utuh ini saya sobek tadi jadi saya sobek saya ganti tapi yang saya ingin perlihatkan adalah di bagian ini jadi vakumnya itu berlubang rata hampir rata pokoknya yang seperti ini bekas dilim ini juga bekas dilim terus belum yang bagian bawah ini yang bekas saya sobek ini tapi berlubang bagian bawahnya jadi lubangnya itu banyak sekali nah yang seperti ini itu bisa menyebabkan motor jadi ngempos tarikan lelet tenaga hilang alias motor tak ada tenaga kalau di bagian vakumnya ini mengalami berlubang karena ini membutuhkan rapat saat setelahnya itu ketika kita pasang ke bagian karburator ini skepnya disini itu harus rapat karena daya ke vakuman ini ini berpengaruh terhadap tenaga motor jadi sekali lagi sangat berpengaruh terhadap tenaga motor jadi untuk para sahabat yang masih pemula khususnya ini saya cuma memberikan saran saja pas pengecekan karburator jenis vakum seperti ini ini harus diperhatikan betul kondisi karet vakumnya jadi diperhatikan diperhatikan betul-betul pokoknya karetnya itu masih bagus atau tidak masih lentur atau tidak soalnya itu sangat berpengaruh kalau ada di lubang seperti ini itu otomatis tenaga motor akan ngempos grebet ngempos tak ada tenaga lemot pokoknya nah di kesempatan ini saya akan sedikit membagikan tentang masalah karet vakum ini ini kan karet vakumnya sudah tidak layak pakai tadi ini sudah saya lepas dibat dari bagian skepnya untuk skepnya seperti ini ini skep yang bawaan motornya tadi saya lepas karetnya saya sobek karena ini terlalu kencang jadi saya sobek saya buang bagian tengahnya saya ambil atau saya ganti jadi bagian karet vakumnya ini saya ganti pakai punya Suzuki Thunder karena untuk motor Megabro monosok seperti ini saya tidak punya makanya ini saya berinisiatif saya ambilkan punya Suzuki Thunder 125 saya ambil karetnya doang jadi saya ambil bagian karetnya saya pasang untuk kelengkapan dari skepnya seperti ini jadi ini pernya ini sudah satu set saya beli jadi pernya sudah ada skep vakumnya seperti ini terus ini di bagian jarum skep sama penutup dari jarum skepnya ini kencing dari karet vakumnya jadi sudah komplit jadi satu sama bagian karet vakumnya ini menggunakan punya Suzuki Thunder 125 ini nah untuk proses pemasangannya ini cukup mudah jadi di bagian ini ini saya sobek saya lepas terus kita pasang jadi bagian sininya saya kasih karet seal seperti ini ini karet seal O-ring manifold pada motor Honda Honda Green jadi coba saya lepas dulu Hai pas memasukkan otomatis kan agak sulit jadi pasti masukkan ini di masukkan pelan-pelan pakai ini bekas bekas ruci yang saya bikin BB tapi jangan terlalu tajam ujungnya saya masukkan pelan-pelan seperti ini jadi rata masuk ke dalam setelah bagian sini bagian sini sudah masuk bagian sebaliknya ini juga sudah sudah masuk semua ini baru kita kasih atau kita kancing pakai sil O-ring O-ring manifold punya Honda brand fungsinya agar karetnya ini tidak agar karetnya ini tidak bergeser seperti ini di kancing kalau tidak punya karet Hai sil O-ring manifold punya Grand seperti ini ini bisa dikasih benang-benang seperti itu di lingkari di bagian ini kenceng terus baru ditetek seal teko supaya benangnya tidak lepas kalau tidak punya sil O-ring sil O-ring manifold punya Grand seperti ini tapi kalau punya kasih sil O-ring flek seperti itu tuh udah udah bisa ngancing ini tidak bergeser terus di bagian ini di bagian sini kan ada sentilannya kalau untuk Suzuki Thunder ada kelebihannya itu bisa dipotong jadi dibentuk seperti ini kalau bagian dalamnya sini yang lingkarannya itu juga ada noknya itu digunting pokoknya diambil lingkarannya saja terus dimasukkan seperti ini nah untuk pemasangannya seperti ini 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 lubang ini menghadap ke depan atau ke blok boring ini manipal menghadap ke depan ini berarti menghadap ke depan seperti ini jadi di tengah-tengah seperti ini menghadap ke depan nah di bagian pinggir ini ini bisa kita olesi lem driven supaya tidak gampang atau supaya mudah mengenok pada bagian lingkarannya ini jadi caranya kita lepas dulu setelah itu kita kasih lem dulu lemnya jangan lem al teko ataupun lem plastik steel ini menggunakan lem perpak yang mudah dilepas jadi tidak saya sarankan kalau menggunakan al teko sama lem plastik atau lem besi nah setelah sudah kita lem rata baru kita masukkan fungsinya lem ini untuk menjaga supaya tidak geser dan memasukkan skepnya itu mudah ingat lubangnya menghadap ke depan yang ada di bagian yang setiap itu Nah itu menghadap ke depan kita masukkan sedikit demi sedikit kita nokkan seperti ini Nah setelah nge-nock seperti ini jadi sudah nok Nah itu di bagian lubangnya itu sudah menghadap ke depan kalau sudah seperti ini tinggal kita tutup jadi tinggal kita tutup nah seperti ini jadi kita jadi kalau sudah seperti ini motor akan kembali normal kalau sudah seperti ini terlihat di bagian skepnya itu masih rapat daya kevakuman dari karburator ini akan kembali normal dan tenaga akan pulih kembali kalau sudah seperti ini jadi cukup mudah jadi kita mengaplikasikan skep punya e-tander 125 kita pasang di mega pro monoshock hasilnya bagus tarikan lebih spontan nah jadi itu saja sedikit share video mengenai proses dan cara mengatasi karburator atau motor mega pro monoshock yang karburator vakum seperti ini yang mengalami tenaga lelet kempos tarikan tarikannya itu berat itu bisa dilakukan atau di cek di bagian sepuyar DPS skep sama bagian vakumnya khususnya untuk bagian karet vakumnya itu jadi dicek satu-satu mana yang menyebabkan motor ini mengalami rewel karena ini tadi kerusakan utama dari bagian vakumnya makanya ini saya langsung ganti vakumnya berhubung saya tidak punya skep atau vakum punya mega pro monoshock saya ambilkan punya e-tander 125 cara memasangnya sudah saya sudah saya omongin tadi jadi caranya seperti tadi yang seperti yang saya omong saya katakan tadi itu saja semoga sedikit share video ini bermanfaat kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya bye-bye selamat menikmati